giveaway saldo dana dan pulsa jika video ini tembus 100 like dalam satu hari tulis nomor kalian di kolom komentar untuk selebihnya cek kolom deskripsi semoga beruntung oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi guys dengan saya tentunya di channel ini oke jadi kali ini saya akan sharing bagi kalian yang di rumahnya jauh dari perkotaan jadi untuk kalian yang ingin memasang wifi untuk harganya itu sangat mahal ya guys jika kalian ingin memasang sebuah wifi namun disini saya mencoba sharing wifi di rumah saya sendiri ya guys oke tanpa lama-lama seperti biasa sebelum lanjut ke videonya alangkah baiknya teman-teman support channel saya ini dengan cara like dan subscribe sebanyak-banyaknya biar channel ini ke depannya bisa menjadi lebih baik dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya oke next lanjut ke videonya nah disini saya sharing terkadang seperti kita ataupun seperti saya disini kita ingin mempunyai mempunyai wifi guys wifi pribadi di rumah kita namun rumah kita bisa juga kejauhan kejauhan dari jangkauan wifi id dan semacamnya ataupun jika kita ingin memasang wifi itu untuk harganya terlalu mahal guys seumpama jika kita ingin memasang wifi id itu seumpama ini untuk yang memang lokasinya sedikit penggunaan ya guys bisa 1 juta lebih ya guys seumpama karena teman saya ada yang support itu diminta 3 jutaan lebih guys untuk memasang wifi dan itu pun menggunakan voucherannya guys bukan yang biasa jadi dibatasi untuk device yang login ke wifi itu ataupun device yang terkonek ke wifi itu jadi seperti itu guys nah disini saya coba akan mereview punya saya sendiri wifi punya saya sendiri mungkin teman-teman bisa mencoba seperti punya saya ini ya guys jika kalian jika kalian low budget ya jika kalian low budget untuk memasang wifi di rumah kalian oke kita langsung melihat punya saya guys ya nah oke nah ini wifi saya guys jadi disini saya menggunakan STB HG 860P yang menggunakan mode mivi ya guys menggunakan mivi 5573S kalau gak salah ingat dan disini saya menggunakan provider eksis ya guys disini saya perlihatkan kayak teman-teman saya menggunakan provider eksis oke eksis ya nah disini bagi teman-teman yang low budget yang ingin ataupun kalian kebelet ingin punya wifi kalian bisa membuat ataupun membeli yang seperti ini ya guys jadi yang di bawah ini ini kipas ya guys ini kipas teman-teman bisa lihat ini bisa kedengeran untuk suaranya guys ya lumayan nyaring dan disini ini murah guys ya ini murah karena ini untuk open wrt nya ini saya lakukan sendiri jadi saya membeli yang ori dari indihome dan saya ubah sendiri menjadi open wrt dan untuk ini mungkin jika second jika second ini bisa sekitar 300 sampai 400 ya antara itu kalau untuk sekarang jadi kalian bisa menggunakan ini dan untuk kuotanya saya menggunakan eksis sorry guys ya barusan ada gangguan jadi seperti itu jadi jika kalian low budget kalian bisa membeli ataupun merakih sendiri wifi-wifi yang semodel seperti itu jadi dari mivi itu hanya untuk mencari sinyal saja guys ya untuk punya saya lalu dijalankan ke stb stb itu untuk diinjek injek kuotanya lalu saya menggunakan router jadi seperti itu nah untuk untuk kuotanya ini guys ya saya tunjukkan kepada kalian jadi ini yang ada di stb itu saya menggunakan bonus special kartu perdanaan 60 hari nah disini kalian bisa lihat nah kok error guys oke error guys kita buka ulang guys nah error guys jadi saya menggunakan kuota bonus bonus perdana disana dan disini bisa buat internetan teman-teman bisa lihat coba video saya sendiri guys ya ini guys mantep banget ya dan ini guys saya menggunakan frameware nya omreire guys jadi kalian bisa mencoba frameware ini menurut saya frameware ini stabil guys oke kita cek jadi saya menggunakan yang open wrt 19.07.7 ya guys yang amlogic s905x liburnet oke disini inject jadi untuk framework inject nya hanya ada liburnet gak ada hdmini dan openvpn namun di liburnet ini sudah lengkap jadi sudah lengkap guys jadi seperti openvpn cdwsock ssr trojan dan yang lainnya itu sudah ada guys oke kita buka disini nah ini teman-teman bisa lihat ini masih on ya guys inject saya guys ini teman-teman bisa lihat saya menggunakan ssl config axis lalu disini statusnya connect ya kalau sudah seperti ini connect ini sudah connect lalu kita coba test speed guys test speed kita start disini guys ya kecil ini guys nah kita tunggu nah pingnya dapat 94ms oke sorry ya guys jika di rekaman video kali ini terkadang ada yang kurang enak kedengarannya karena barusan ada gangguan juga dan hp saya sedikit ngelek guys jadi doakan biar bisa upgrade hp yang lebih bagus lagi biar maksimal guys nah ini untuk speed upload nya itu 7 mbps dan untuk speed download nya itu 12 mbps jadi mantep ya guys jadi mantep jika rumah kalian jauh dari jangkauan wifi id ataupun jika bisa itu mahal guys ya jika kalian ingin memasang wifi semacam indih home dan semacamnya nah kalian bisa mencoba membuat yang seperti yang seperti ini tentunya dengan low budget dan itu barangnya milik kalian sendiri ataupun hak kalian sendiri selamanya jadi seperti itu oke mungkin cukup sekian review dari dari wifi saya mungkin cukup sekian ya guys semoga bermanfaat jika kalian suka dengan video kali ini kalian bisa like jika kalian tidak suka kalian bisa dislike jika kalian ingin bertanya tentang open world dan semacamnya jika saya tahu saya akan menjawab di kolom komentar jadi kalian bisa bertanya di kolom komentar guys oke saya usahakan jawab satu persatu pertanyaan kalian jika tidak kejawab mohon maaf guys mungkin cukup sekian dari saya bye ditunggu next videonya guys